Hai saudara, senang sekali hari ini saya bisa kembali sharing firman Tuhan buat saudara. Setelah beberapa minggu kami sekeluarga di Amerika, kami kembali ke tanah air dengan perkenanan Tuhan. Dan bersyukur semuanya sehat, saudara saya habis selesai karantina selama 5 hari di hotel di Jakarta pulang dari Amerika. Saya bersyukur saudara bisa sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa supaya apa yang terjadi di Amerika di mana mereka sudah sukses menanggulangi COVID. Angka COVID semakin menurun. Waktu kami datang, orang masih pakai masker di restoran, pelayannya semua masih pakai masker. Waktu kami pulang selama 6 minggu, banyak yang sudah lepas masker. Bukan karena nekat, tapi karena memang pandemi terhadap kontrol. Vaksinasi sudah sangat, mayoritas populasi sudah divaksinasi. Dan puji Tuhan, saya waktu lihat keadaan di situ, saya berdoa supaya Indonesia mengalami hal yang sama. Kalau sudah dengar ini, katakan amin. Saya berdoa saudara supaya kita juga mengalami hal yang sama. Kita juga bisa menang atas COVID. Kita tidak akan dikalahkan oleh COVID, tapi kita akan menang atas pandemi ini. Dan saya berdoa kirain perkenanan Tuhan ada bersama kita semua. Nah saudara hari ini, saya ingin sharing firman Tuhan. Kalau sudah suka dengan judul kotba, judul kotba adalah God is for us. Atau Tuhan di pihak kita. Apa artinya Tuhan di pihak kita? Bagaimana kita tahu apakah Tuhan di pihak kita? Nanti kita akan share hal-hal yang berhubungan dengan itu. Tapi sebelum dari itu, saudara saya ingin share, karena ini masih demam pandemi Euro. Di mana ada dua tipe tim di Euro 2020. Atau dalam sepak bola, in general ada dua tipe tim. Sudah bisa lihat di screen saudara, mungkin ada beberapa gambar yang berbeda. Tim pertama adalah tim yang mengandalkan superstar. Jadi contoh superstar di Euro 2020 adalah Kylian Mbappe. Pemain paling muda termahal di dunia. Setelah Neymar, dia pemain kedua termahal di dunia. Di mana orang sangat berharap banyak kepada dia. Masih muda, menang World Cup dua tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Dan diharapkan gue akan menang lagi. Tapi ternyata kemarin waktu lawan Switzerland, penaltinya tidak masuk. Sangat disayangkan. Sehingga Perancis yang adalah favorit di Euro. Mereka kalah dan pulang. Tidak bisa menang. Tidak bisa maju lagi ke babak selanjutnya. Tapi ada tim lain yang tidak mengandalkan superstar. Yaitu adalah mengandalkan teamwork. Contohnya adalah tim favorit saya, Itali. Azuri. Dari dulu tidak ada pemain yang terlalu outstanding. Atau tidak ada yang skillnya terlalu bagus. Bisa mencetak gol dari tengah lapangan. Atau bisa lari kencang. Semua pemain rata-rata lah. Tapi teamworknya sangat bagus. Nah saudara, dua tipe tim ini menggambarkan dalam kekristianan. Waktu kita tahu Fiman Tuhan yang berkata, Roma 8 ayat 31. Dimana dikatakan sebab itu. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Waktu kita baca ini, seakan-akan kita merasa karena Tuhan di pihak kita, kita tidak punya musuh lagi. Kita merasa karena Tuhan di pihak kita, kita kebal. Kita selalu menang. Kita selalu benar. Dan saya mau bilang buat saudara ini, seperti tim bola yang mengandalkan superstar. Kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita pikir, ah Tuhan Yesus akan melakukan segalanya bagi kita. Dia akan cariin kita pekerjaan. Dia akan melindungi kita dari segala sakit penyakit. Dia akan berkati kita dengan uang yang melimpah. Dia akan berikan mobil baru buat kita. Dia akan berikan pasangan buat kita. Dan lain sebagainya. Tapi taukah saudara bahwa Roma 8, di mana ayat ini ditulis, juga berkata Tuhan perlu bekerjasama dalam segala sesuatu. Bekerjasama. Bersama dengan kita, saudara. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Tapi di bahasa terjemahan aslinya, sebetulnya itu bekerjasama dalam segala sesuatu. Untuk mendatang kebaikan bagi kita yang mengasih dia. Maksudnya apa? Tuhan juga rindu cooperate with us. Bekerja bersama dengan kita. Bukan kita diam saja dan tidak ngapa-ngapain. Seperti tim bola yang hanya mengandalkan superstar, pasing bolanya ke Mbappe, pasing bolanya ke Messi kalau itu di Barcelona atau Argentina, pasing bola ke Ronaldo, dan mengharapkan superstar ini mencetak gol. Tidak seperti itu. Kalau saudara seperti itu, saudara akan tahu buat tim yang hanya mengandalkan superstar, tidak pernah menang. Demikian juga orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan, tapi tidak melakukan apapun. Hanya diam saja, menunggu Tuhan, tanpa melakukan apapun. Maka tidak mungkin menang. Justru ayat ini bisa disalahgunakan. Sehingga orang-orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan, tapi tidak mau ngapa-ngapain menggunakan ayat ini untuk sit down and do nothing. Juga ada picture di sini, saya mau share buat saudara ini, keterlaluan sekali tahun lalu, di mana pandemi di Amerika begitu sangat tidak terkontrol. Vaksin belum ada. Orang-orang dengan seenaknya, saudara, bahkan orang Kristen sudah bisa lihat di sini, tanpa mask, tanpa mask, face covering, mereka menyembah Tuhan, di tengah-tengah orang-orang banyak, ngumpul jadi satu, sehingga COVID pandemi semakin tidak terkontrol. Pastors-pastors yang bilang, tenang, tenang, kalau berdoa nggak kena COVID, justru kena COVID, saudara, di KKR-KKR seperti ini. Kenapa? Ini membuktikan bahwa walaupun Tuhan di pihak kita, kita punya responsibility untuk menjaga kehidupan kita. Untuk kita supaya nggak ngawur. Karena tidak ada satupun yang imun dari COVID. Saudara, walaupun Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita imun. Bukan hanya dari COVID, tapi juga dari masalah kehidupan. Tapi juga dari segala problem dan cobaan kehidupan. Tuhan Yesus sendiri yang tentunya penuh dengan roh Tuhan. Dan saudara, tahu lah, Tuhan Yesus Bapak pasti di pihak dia. Dan dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah ku berkenan. Langsung dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Wow. Jadi saya mau sharing beberapa hal hari ini. Yang pertama adalah, Tuhan di pihak kita bukan berarti kita kebal dari masalah. Semua katakan imun. Katakan kanan-kiri, imun. Oke. Tidak ada satu pun yang kita kebal dari masalah. Kata imun sering digunakan di Indonesia dan seluruh dunia. Imunisasi. Benar, saudara? Immunization. Imunisasi itu apa? Itu adalah proses di mana saudara diinjek sesuatu, seperti kuman yang, virus yang sudah dilemahkan, masuk ke dalam tubuh saudara, sehingga saudara dilatih tubuh saudara untuk bisa respon kepada virus itu. Nah, banyak orang pikir, Wah, saya sudah disuntik, sudah divaksin. Di Indonesia terutama. Sudah divaksin. Langsung bisa party-party. Langsung bisa sepak bola, main basket, keluar, ketemu orang, ke restoran, lepas masker, selfie bareng-bareng. Saudara, walaupun Tuhan di pihak kita, walaupun saudara jemaat, kasih-tri yang saya kasihi, tapi kalau saudara berlaku seperti itu, saudara tetap sangat-sangat high risk untuk bisa infected. Bahkan orang bilang, itu kok bisa ya? Habis vaksinasi, malah kena covid. Loh, saudara, justru waktu sudah divaksinasi, imun saudara itu beberapa hari turun, baru setelah itu naik lagi. Lalu yang kedua di shot, turun lagi, baru naik lagi. Baru antibody-nya terbangun. Banyak orang nggak ngerti, sehingga habis vaksinasi, besoknya party-party langsung, saudara. Dan banyak yang mengutip ayat ini, Oh, Tuhan di pihak kita, sudahlah keluar aja. Nggak pakai masker pun, roh kudus melindungi. Saudara, kalau virus itu menyerang, dia tidak lihat KTP, dari saudara agama apa, dia tidak lihat saudara penuh roh kudus atau tidak, virus juga tidak lihat, apakah saudara jemaat, khas ketidil atau tidak. Walaupun saudara-saudara berdoa, kita harus pinjaksana. Kita harus mengerti, bahwa Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita kebal dari masalah. Tapi, Tuhan di pihak kita maksudnya apa? Roman 8, E35 itu menjelaskan, waktu dikatakan oleh Paulus, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Paulus tidak berkata bahwa kita tidak punya lawan. Justru di E35, kalau sudah baca, coba sudah baca E35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tanda tanya, ada lawan-lawan di situ, ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ketelanjangan bahaya atau pedang. Itu lawannya, dijabarkan di E35. Tapi Paulus katakan bahwa semua lawan ini, tidak ada yang bisa apa? Memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Dan itu yang saya percaya saudara, Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita imun, tapi berarti kita punya kasih Tuhan yang selalu menguatkan kita dari segala masalah. Walaupun kita sakit, ada kasih Tuhan yang menguatkan kita. Amen. Walaupun kita sakit hati, ada kasih Tuhan yang memulihkan kita. Walaupun kita kekurangan, ada kasih Tuhan yang membuat kita penuh dengan sukacita. Walaupun saudara tidak bisa tidur, ada kasih Tuhan yang memberikan juga ketenangan, dan juga istirahat, buat hati dan jiwa. Saudara, maka di Filipi 4.13, Paulus katakan, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ, who gives me strength. Jadi ingat, bahwa Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita imun. Tapi artinya, Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita selalu menang. Kalau tadi saya bilang imun, yang kedua adalah win. The fact that God is for us, doesn't mean we win all the time. Coba saudara lihat, adakah tim bola atau tim basket, yang tidak pernah kalah? Nggak mungkin, saudara. Walaupun saudara mungkin penggemar Arsenal, pernah Arsenal 2 tahun, kalau tidak salahnya 1 tahun setengah, The Invincibles, nggak kalah jamannya Thierry Henry. Tapi bukan berarti, tim bola terbaik pun, pasti pernah kalah. Pemain bola terbaik pun, Messi atau Ronaldo, pasti pernah kalah. Apalagi saya, selalu kalah tim saya, saudara. Jadi, walaupun Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita selalu menang. Even the best team can still lose. Spanyol di FIFA World Cup 2010, adalah pemenang, juara Piala Dunia tahun 2010. Tapi saudara banyak yang lupa, bahwa pertandingan pertama Spanyol di Piala Dunia, waktu itu. Dia kalah 0-1 lawan Switzerland. Nggak ada yang nyangka, Switzerland bisa mengalahkan Spanyol. Banyak orang yang sudah, memaki-maki mereka, bilang, ah Spanyol nggak mungkin menang. Selawan Switzerland aja kalah. Ternyata walaupun Spain lost the first game, they end up winning the World Cup. Banyak sekali saudara merasa, bahwa kalau Tuhan di pihak saudara, sudah nggak mungkin kalah. Kadang-kadang, saudara, kita tetap bisa kalah. Tapi kalahnya kalah battle, bukan kalah war. Kalau di pertandingan, atau di strategi bisnis, lo bilang, we may lose the battle, but we will not lose the war. Apa itu? War itu adalah satu perang, yang berkepanjangan. World war gitu ya. Battle itu satu persatu. Di dalam setiap war, ada beberapa battle. Nah, saya percaya saudara, bahwa the ultimate battle, peperangan yang terbesar, peperangan yang terpenting, yaitu melawan dosa dan maut. Tuhan sudah menang, yang percaya katakan amin. Ya, ayo dong. Youtube-nya yang rame nih. Katakan amin, amin, amin. Ayo semuanya. Kalau yang percaya, katakan amin. Nah, the ultimate battle, Tuhan Yesus sudah menang. Tapi battle dalam kehidupan ini, belum tentu kita menang semuanya. Ada orang yang meninggal, jemaat, pelayan Tuhan, pengurus pekerja, karena COVID. Battle against COVID, lost. Battle against cancer, lost. Battle against, apalagi dipecat, PHK, lost. Nah, banyak orang bilang, waduh, ini bagaimana ya? Tuhan di pihak kita kok kalah terus? Tidak, saudara. Jangan mendefinisikan kemenangan kita, berdasarkan beberapa banyak battles yang saudara menang. Jangan definisikan ke, identitas saudara sebagai pemenang, dari berapa banyak goal yang saudara cetak, berapa banyak prestasi yang saudara raih. Jangan, saudara. Kenapa? Karena ini, Fimantuan berkata, Robert Romad 8, E37, kelanjutan E tadi. Dalam semuanya itu, tadi disebutin semua ya, semua masalahnya apa tadi? Ada penindasan, kesesakan, penganyian, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Dalam semua masalah ini, tambahin COVID, saudara, kalau Paulus hidup tahun 2020, tambahin sama dia COVID, virus. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Loh, maksudnya apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau orang-orang lain yang menang itu, mereka mendefinisikan kemenangan berdasarkan battles. Berapa banyak mereka menang atas semua masalah ini. tapi kita tidak. Kenapa? Koma oleh dia yang telah mengasih kita. Saudara, catat ini baik-baik, screen bantu saya. Our victory is identity, not activity. Hallelujah. Ya, kemenangan kita adalah identitas, bukan aktivitas. Maksudnya apa? Saudara, saya boleh kalah dalam promosi, saya boleh kalah dalam publikasi, publikasi, saya boleh kalah dalam apapun ya, dalam segala, banyak hal bisa kalah. Ya, amit-amit, jangan, saya juga mau menang, saudara ya. Kalau main bola pun doa maunya menang. Tapi bisa kalah. Tapi, bukan berarti saya ini pecundang atau orang yang kalah. Bukan. Identitas saya tetap pemenang. Amen, hallelujah. Identitas saya tetap pemenang, walaupun aktivitas saya nggak selalu menang. Tapi identitas saya tetap pemenang. Kenapa? Karena kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, untuk Paulus katakan orang-orang yang menang ini, Paulus berkata, orang-orang yang hanya mendefinisikan kemenangan berdasarkan uang, berdasarkan kesuksesan. Banyak orang yang bisa menang di bisnis, menang tender, menang prestasi, menang beasiswa, tapi kalah at the end. Nggak kuat lawan dosa. Nggak kuat lawan maut. Tapi, saudara dan saya, kita bisa kalah di dunia ini. Bahkan terkapar COVID. Tapi kita sudah menang bersama dengan Kristus. Kasih Kristus ada bersama dengan kita. Dan saudara lebih dari pemenang oleh dia yang telah mengasih kita. Kenapa? The ultimate battle has been won by Jesus. Pertandingan yang terakhir sudah dimenangkan oleh Kristus. Sehingga Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa untuk kita. Dia sudah menang atas maut dan dosa, saudara. Itu kemenangan yang luar biasa. Makanya saya nggak terlalu discourage sih dalam kehidupan ini. Apply ini, ditolak, ya sudah lah. Ya, kecewa kadang-kadang, pingin ini nggak dapat. It's okay. Karena identitas saya sebagai pemenang tidak didefinisikan oleh aktivitas berapa banyak saya menang. Tapi identitas saya ditentukan, kemenangan saya ditentukan oleh identitas saya di dalam Kristus. I am victorious because Jesus, my father, has won the battle. In Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Maka itu saudara, jangan discourage. Secara teologi juga, secara pengertian. Saudara mungkin pikir, kok gini ya Tuhan? Kenapa kok Tuhan meninggalkan? Oh saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu setia. Kasihnya selalu ada buat saudara. Selalu kita katakan gini di keras ketidil. Kuasa Tuhan belum tentu selalu terlihat. Koma. Tapi kasihnya selalu terlihat. Amen. Kuasa Tuhan belum tentu selalu dinyatakan. Koma. Tapi kasihnya selalu dinyatakan. Di kayu salib waktu Tuhan Yesus menderita. Eli, Eli, lama sebaktani. Bisa saja malaikat langsung menghajar semua tentara Romawi. Tapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Tapi kasihnya dinyatakan. Begitu kasih yang mulia. Dia mati buat kita. Supaya kita tidak perlu mati dua kali. Kita cukup mati satu kali di dunia, Tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam surga yang mulia. Tuhan di pihak kita bukan berarti kita imun. Bukan berarti kita menang all the time. Dan yang ketiga, bukan berarti kita selalu benar. Coba tanya kanan-kiri. Kamu selalu benar nggak? Kamu selalu benar nggak? Ya. Waktu saudara dengar kotbah ini, saudara bilang, waduh ini harusnya papi saya dengar nih. Waduh ini harusnya tetangga gue dengar nih. Nggak saudara. Harusnya kita yang dengar. Karena firman ini buat kita. Termasuk buat saya. Saya pikir dulu kalau Tuhan di pihak saya, saya selalu paling benar. Aliran saya paling benar. Gereja saya paling benar. Kepercayaan saya paling benar. Cara saya nyanyi paling benar. Cara saya berpakaian paling benar. Jins paling benar. Yang cara nakayan salah. Apa? Ternyata walaupun Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita selalu benar. Kita adalah orang yang dibenarkan. Tapi bukan kita selalu benar, saudara. Nah, seringkali ayat ini, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, musuh-musuh, minggir semua, kita merasa kita paling benar. Satu kali pernah dalam pelayanan saya di Melbourne, ada masalah dalam pelayanan, saya bingung mau ngomong ke siapa. Saya merasa benar. Saya tidak merasa salah sama sekali. Lalu saya update status WhatsApp saya, saudara. Ya, WhatsApp profile saya saya update statusnya. Dengan ayat ini, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Sudah saya ditegur oleh salah satu pastor yang cukup senior, dia bilang. Ya, menurut saya cara kamu pakai ayat itu salah. Itu self-defense, saudaranya, menggunakan ayat untuk jurus kungfu. Untuk melindungi saudara daripada orang lain. Ternyata setelah saya refleksi dalam hadirat Tuhan, saya salah. Jadi, keributan itu, masalah itu dalam pelayanan, itu kesalahan saya. Saya kurang bijaksana. So, walaupun Tuhan di pihak saya, belum tentu saya selalu benar. Makanya itu keterlaluan untuk kadang-kadang orang tua ya. Anaknya dapat nilai C di sekolah. Waduh, ini gurunya yang salah. Anaknya, apalagi, nyerang anak lain, anak lain luka, wah itu anak itu yang salah. Anak selalu benar. Enggak, saudara. Walaupun kita mengasih anak kita, belum tentu anak kita selalu benar. Apalagi anak saya, ya seringkali anak saya yang salah. Dan saya mengakui, kalau anak saya salah, walaupun sama pembantu pun, ayo, harus bilang, sorry tuh, mbak. Eh, kamu gak boleh kasar sama mbak. Kamu gak boleh, you always have to say please and sorry ke mbak. Karena saya ajarkan bahwa, kita anak Tuhan gak selalu benar, saudara. Kita dibenarkan, tapi bukan selalu benar. Jadi tiga hal tadi, saudara, supaya saudara ingat ini. Yang pertama, saudara gak kebal. Yang kedua, saudara tidak selalu menang. Dan yang ketiga, saudara tidak selalu benar. Jadi, pastor, kalau gitu, apa artinya dong, God is for us? Saya pikir tadinya saya kebal. Saya pikir saya akan menang terus. Dan saya pikir saya benar terus. Kalau pas Tuhan bilang, bukan seperti itu, jadi seperti apa? Nah, saudara, ini simple, tidak dibuat-buat, tidak perlu ke bahasa Yunaninya, tidak perlu di ekspositori. Ada satu kata, tiga frase sebetulnya, yang Tuhan bicara buat saya. Saya pernah post ini di Instagram juga. Sangat terngiang di hati saya, dan saya rindu share ini buat saudara. Semoga saudara bisa hafalkan kalimat ini. Bisa gak, saudara? Hafalkan tiga kalimat ini bersama-sama saya. Siap? Oke, one, two, two, three. God is for us, artinya sama dengan, He will never leave us, He never fails. Jadi kalau tiga kalimat digabungkan, God is for us, He will never leave us, He never fails. Bahasa Indonesia, Tuhan di pihak kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah gagal. Saya ngomong gini aja, merinding saudara bulu kuduk saya. Kenapa? Karena waktu saya dapat ini dari Tuhan, sepertinya simple. Tapi ini kebenaran, Fiman Tuhan yang luar biasa. Roma 8, eh, 38-39. Ini musuh-musuh dijabarkan lagi, saudara ya, musuh-musuh tadi. Siapakah lawan kita dijabarkan lagi? Roma 8, 38-39. Sebab aku yakin bahwa apa? Maut, hidup, malaikat, pemerintah, yang ada sekarang, yang akan datang, atau kuasa di atas maupun di bawah, di bawah itu kuasa setan, saudara ya, ataupun suatu makhluk lain, bisa makhluk halus, bisa makhluk lembut, bisa makhluk kasar, apapun itu, tidak akan dapat, memisahkan kita, dari kasih Tuhan, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan, kita yang percaya, katakan amin. Saudara boleh bangkrut, terkapar, saudara bisa sakit, saudara bisa gak punya apa-apa, tapi saudara masih punya kasih Kristus. Amin, haleluya. Ya saya doakan saudara gak sakit terus lah, saya doakan saudara gak bangkrut, saya doakan saudara dipulihkan Tuhan, tapi walaupun saudara mengalami banyak masalah, Biman Tuhan katakan, He will never leave us. Kasih Tuhan justru, semakin saudara ada masalah, semakin saudara merasa terkapar, dan semakin saudara merasa lemah, semakin saudara merasakan kasih Tuhan. Makanya gak ada yang ngerti, si Ayub udah kehilangan segala yang, sampai istrinya bilang, kamu bodoh masih sembah Tuhan kamu itu. Gak ada yang ngerti, kenapa? Karena hanya Ayub yang merasakan kasih Tuhan, yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Hanya Ayub. Istrinya gak ngerti, teman-temannya gak ngerti. Tapi Ayub mengerti, bahwa Bapak tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah kau menuntun hidupku. Ya, amin saudara. Saya percaya, seperti Bapak mengasih anaknya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, saudara susah memproses ini. Karena banyak saudara mungkin tidak punya figur Bapak yang sempurna. Mungkin Bapak saudara meninggalkan, saudara meninggalkan rumah. Sehingga waktu saudara lagi miskin, lagi gak ada uang, lagi kesulitan ekonomi, saudara mikir, aduh, jangan-jangan Bapakku meninggalkanku juga. Dan ini menjadi satu halangan untuk kita mengerti, arti Tuhan adalah untuk kita, Dia akan tidak meninggalkan kita, Dia akan tidak menanggalkan kita. Kenapa? Karena Bapak kita di dunia mungkin pernah meninggalkan kita. Dan mungkin pernah gagal. Dan banyak Bapak yang gagal. Di dunia ini. Tidak semua Bapak, ya, baik seperti Pastor Billy, Pastor Sam, dengan anaknya bisa peluk-pelukkan, all the time. Gak semua Bapak seperti itu. Banyak Bapak yang meninggalkan, bikin keluarga baru, meninggalkan istrinya, cari istri baru, dan gagal menjaga keluarganya. Maka itu, Iblis itu selalu membisikkan the biggest lie. Kebohongan terbesar, itu dua. Pertama, Tuhan meninggalkanmu, karena kamu berdosa. Yang kedua, Tuhan gagal, karena kamu gagal sih sama Dia. Tuhan akan gagalmu, karena kamu gagal Tuhan. Itu kebohongan terbesar Iblis. Dan saya selalu terjebak kebohongan itu, bertahun-tahun. Karena ada satu insiden. Sekalian cerita, saudara. Waktu saya umur 12 tahun, Papa saya janji sama saya, Cak, nanti hari Minggu, kita nge-chat rumah bareng, nge-chat pagar. Saya tuh senang banget nge-chat pagar, walaupun chat saya belang bentong, saudara. Jadi kalau saya chat, pagarnya warna putih, jadinya hitam putih ya, saudara. Enggak tahu kenapa saya memang gak bakat nge-chat pagar, gak bakat gambar, dan nge-blow case. Jadi, Papi saya udah janji. Saya rindu, saya tunggu hari Minggu. Ah, I will, apa, ini, chat pagar sama Papi, umur 11. Saya masih ingat, saya udah umur 30-an, saudara ya. Tapi saya masih ingat cerita ini. Begitu hari Minggu tiba, pulang dari gereja, saya langsung cepat-cepat, Papa, ayo, kita nge-chat pagar. Terus Papi berubah pikiran. Dia bilang, enggak, enggak jadi, enggak jadi. Papi sendiri aja, soalnya kamu kalau nge-chat, apa, belang-bentong begitu ya, enggak bagus. Udah-udah, chat-chat main aja sendiri. Waduh, saya sedih, saya nangis. Masuk ke kamar, begitu saya nangis, didatengin kamar, saya dihajar, dimarahin. Kenapa kamu nangis? Kamu lawan Papi. Sudah janji tidak ditepati, dan juga gagal menjadi Bapak yang baik, karena saya dipukul lagi. Padahal saya enggak salah, saudara ya. Saya cuma anak kecil yang rindu untuk nge-chat bareng dengan Papinya. Wah, di Papi saya, sudah pelayanan, sudah sekolah kita, bahkan lulus dan jadi pendeta. Tapi waktu saya lagi kesulitan, saya ingat sekali, saya lagi cari kerja di seluruh Australia, semua kota saya cari kerja, saya udah apply ke semua universiti di Australia, lulus PhD. Enggak dapet apapun, sama sekali, sampai unit terkecil di Australia pun, saya ditolak, saudara. Ditolak! Itu ingat saya, November 2009, saya ingat, itu cerita udah lama sekali, tapi saya masih ingat sampai hari ini. Begitu saya lagi dalam keadaan depressed, malu dan terdesak. Saya tanya, Tuhan, engkau bilang Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Kok Tuhan tidak pernah meninggalkan? Tuhan tidak pernah gagal? Kenapa saya seperti ini? Lalu Tuhan ingatkan saya kejadian di mana Papi saya mengingkari janjinya. Saya nangis sudah, saya dipulihkan Tuhan. Tuhan bilang, I'm not like your father. I am the great father. I am a loving father. Kalau aku janji, aku tepati. Dan aku setia, walaupun kamu tidak setia. Begitu saya dipulihkan hari itu, saudara, dalam waktu tiga hari, dapat dua panggilan kerja, dapat dua offer, dan akhirnya saya dapat pekerjaan sebagai lecturer sampai hari ini, saudara, puji nama Tuhan, menjadi akademisi di Australia, dan juga melayani di Indonesia. Nah, saudara, tapi yang luar biasa adalah Tuhan memulihkan saya dengan mengingatkan saya akan kebohongan setan mengenai dua hal ini. Bahwa Tuhan meninggalkan saudara, dan Tuhan gagal. Saudara, saya sekitar dua minggu lalu lagi di Amerika, saya tiba-tiba bangun tidur, langsung bilang kisah saya, Tuhan gak pernah gagal. Kenapa kamu bilang gitu? Saya bilang, karena begini, 2 Timotius 2 ayat 13 adalah bukti secara teologis bahwa Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan tidak bisa gagal. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. It is impossible for God to fail in fulfilling his promise. Tuhan tidak bisa gagal. Kenapa? Karena dia, nature-nya, pribadinya adalah promise keeper. Dia pemenuh janji. Kalau dia sudah janji, dia pasti tepati. Dia setia. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia nature-nya setia, saudara. Itu gak bisa dipungkiri. Kalau sampai Tuhan ingkar janji, gak bisa, gak mungkin. Because his nature, his identity, is promise keeper. Yang percaya katakan amin. Jadi saya bilang, secara teologi, Tuhan gak bisa gagal janjinya. Gak bisa. Karena dibuktikan di Alkitab berulang kali. Tuhan gak pernah ingkar janji, saudara. Saya percaya bahkan dalam kondisi terburuk, saudara sekalipun saat ini, saudara sedang menghadapi COVID situation, bisnis saudara juga lagi mungkin kacau balau, kesehatan saudara terganggu, banyak orang yang saudara kasih meninggal, atau sedang terpapar COVID. Saya mau kasih tahu satu hal yang sangat penting. Tuhan di pihak kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia tidak pernah gagal. Semuanya katakan bersama-sama, God is for us, He will never leave us, He never fails. God is for us, He will never leave us, He never fails. Mungkin saudara pikir, ini udah basic, pastor, saya udah dengar berulang kali, saya gak peduli, saya akan, walaupun saya dengar berulang kali, saya mau katakan setiap hari, bangun pagi, tidur malam. God is for us, He will never leave us, He never fails. Tuhan di pihak kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah gagal. Kalau saudara mengasih anakmu begitu rupa, dan anak saudara mungkin banyak kekurangan, anak saudara keterbatasan, ada yang punya special needs, saudara mengasih anak begitu rupa, apalagi Tuhan, dia mengasih anakmu lebih daripada engkau, bapak dan ibu. Maka itu percaya, Tuhan punya rencana yang terbaik buat anak-anak kita. He will never leave us, He never fails. Even though we don't see it, even though we don't feel it, He is still working. Walaupun kita gak kerasa, gak liat, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja. Pertanyaan terakhir saya buat saudara. Kalau saya recap semuanya tadi, God is for us bukan berarti saudara kebal dari masalah. Bukan berarti saudara menang dari segala hal, atas segala sesuatu. Bukan berarti saudara juga benar dalam segala hal. Atau benar setiap saat. God is for us artinya, God will never leave us, and God never fails. Artinya dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia tidak pernah gagal. Pertanyaan saya hari ini, if God is for us, are we for God? Apakah kita buat Tuhan? Apakah kita ada bersama dengan Tuhan? Saudara, mungkin saudara sudah menerima Kristus berapa tahun yang lalu, tapi kira-kira Tuhan berkata, seperti karena kamu sudah menerima Kristus, berjalanlah bersama dengan Kristus. Saudara, hari ini saya ingin challenge saudara, untuk take the next step in your faith with God. gereja mengadakan program The Journey, di mana program Discipleship Journey, di mana saudara dituntun. Mulai dari saudara percaya kepada Tuhan, kalau saudara percaya, bagus. Ya aku bisa katakan, kamu percaya, bagus. Setan juga percaya. Jangan kita stop di believers. Ya, walaupun kita ada kelas next steps, untuk believers. Next step itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Oke, ini dasar-dasar kekristenan. Ini keselamatan, ini komunitas, ini visi Tuhan, ini gereja Tuhan. Selama tiga minggu, saudara akan belajar di next steps. Oke, bagus. Kalau saudara sudah selesai next steps, puji Tuhan, tapi jangan berhenti di situ. Ikuti kelas selanjutnya, FX. Kita ada FX Youth, sorry, FX Atmosphere, dan FX Family, di mana saudara ditrain, atau dilatih, diperlengkapi, supaya saudara tidak hanya menjadi orang percaya, tapi saudara juga menjadi pengikut Kristus. Kamu ikutlah aku, kata Tuhan. Ya bukan, kamu percaya sama aku. Tuhan bilang, kamu ikutlah aku. Berang siapa mengikut aku? Ya harus menyangkal dirinya, memikuti saya. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Di FX Atmosphere, selama delapan minggu akan selesai. FX Family, selama delapan sampai dua belas minggu akan selesai, saudara. FX Follow Christ ini, di mana satu modul, di mana saudara bukan hanya modul, tapi saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara diubah menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau saudara sudah pernah ikut FX, mungkin beberapa tahun yang lalu, kita ada modul-modul yang baru, saudara di mana ada FX Atmosphere dan FX Family. Saya mau encourage saudara, mungkin kalau sudah lima tahun lalu, enam tahun lalu, bisa ikut lagi, supaya saudara disegarkan kembali. Dan yang ketiga ada Empowered Class, di mana ada Empowered Pray and Work, dan Empowered Lead. Nah, ini mengajarkan kita untuk kita bisa move on dari believers, followers, dan leaders. Ya, pada akhirnya saudara dipanggil bukan untuk diperhatikan, tapi saudara dipanggil untuk memperhatikan. Saudara dipanggil bukan untuk dilayani, tapi saudara dipanggil untuk melayani. Berman Tuhan berkata, anak manusia saja datang ke dunia ini. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Banyak gereja besar, ya, jemaatnya dipijat-pijat, dia pakai kursi enak banget, sudah sampai enaknya tidur lah di kursi, mendapatkan namanya sejater Tuhan yang berlebihan. Tapi di kras ketidur, saya punya, saya rindu saudara, sebesar apapun kita, mau 7 ribu, 8 ribu, kerinduan kita tahun 2024, kita mengembalakan 10 ribu jemaat, saudara, V1024, 10 ribu jemaat tergembalakan di tahun 2024. Saya rindu itu terjadi, tapi sebesar apapun, jemaat jangan dimanjakan. Jemaat jangan hanya menjadi diperhatikan terus, jemaat harus diperlengkapi, untuk bisa melayani, untuk bisa maju terus dalam the journey. Because if God is for us, harusnya we are for God. Amen. Kok saudara seorang influencer yang luar biasa di marketplace, sudah bisa menjadi influencer di kerajaan Allah. Kok saudara seorang medis, medical officer, di hospital yang hebat, sudah bisa menjadi first responder, melayani di gereja lokal. First responder adalah tim kami, tim medis, firefighter, polis, yang menjaga gereja, dan melayani jemaat-jemaat di gereja. Sudah banyak pelayanan, dan kita mulai semuanya dari the journey. Mulai dari next steps, sudah menjadi pengikut Kristus, follow Christ, nanti sudah diperlengkapi di kelas-kelas ini, untuk sudah bisa melayani Tuhan, dan menjadi dampak dimanapun sudah berada. So, di akhir khotbah ini, saudara, saya rindu, saudara, challenge, saudara, are you for God? If you are for God, start your journey with Christ. Jangan tunggu semuanya sempurna, ya COVID sudah selesai, gereja sudah terbangun, ruang kelas sudah ada. Kita online, saudara, juga sangat fun. Saya tidak kehilangan esensinya. Kemarin ini di FX Atmosphere & Family, saya melayani di FX Atmosphere, saya pakai gitar, saudara, kita doa kepenuhan roh kudus, sudah 20 menit loh, glossolalia, speak in tongues, orang dipenuhi roh kudus, lewat zoom. Lewat zoom. Saudara bingung, kok bisa ya? Kan nggak ada rumpang tangan. Loh, saudara, hamba Tuhan, saya nggak bisa menumpangkan tangan saat ini buat saudara, tapi kalau saudara ikut kelas-kelas ini, roh kudus sendiri yang akan tumpang tangan dalam hidup saudara, saya percaya sudah mengalami perubahan hidup. Banyak kesaksian yang sudah lihat di sosial media kami, orang ikut kelas, empowered pray, empowered word, nggak ngerti cara doa, jadi senang berdoa. Nggak ngerti firman Tuhan, jadi senang baca firman Tuhan. Dan orang lulus kelas lead, menjadi pemimpin yang efektif di komunitas kecil, small group kami, family community kami, di mana sekarang sudah ada sekitar 200 small group, saudara, dan keriduan kita seribu small group dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2024, tiga tahun ke depan kita akan expand dari 200 FC menjadi seribu FC, saudara. Kita memerlukan at least 800 pemimpin yang baru. Jangan tunggu lagi, saudara. Ini waktu, saudara. Scan QR Code di screen, saudara, saat ini untuk saudara bisa mendaftarkan diri dalam The Journey. Dan tim kami akan menghubungi, saudara, di mana kelas-kelas akan mulai dua minggu lagi. Maka itu jangan tunggu semuanya membaik. Bahkan dalam kondisi COVID sekalipun, saudara, saya encourage, saudara, ayo ambil kelas-kelas ini, saudara. Kapan lagi? Ya banyak orang bilang justru dalam tengah pandemi ini, online study semakin meningkat. Justru sudah selesaikan semua kelas-kelas ini. Saya percaya, saudara, Tuhan ada di pihak kita. Dan dia rindu, dia tanya kita saat ini, Are you for me? I'm for you. God is for us, but are you for me? If you are for me, take the journey. Daftar aja. Langsung. Jangan mikir-mikir kebanyakan. Dan jangan hanya sendirian, saudara, daftar. Ajak semua teman-teman, kerabat, family, untuk daftar bareng-bareng. Karena saya percaya, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabannya banyak lawan kita, saudara. Banyak sakit penyakit, kelaparan, pedang, masalah bisnis, masalah keluarga. Banyak lawan kita. Justru semakin kita dalam Tuhan, semakin banyak musuh kita. Amen, saudara. Jangan amenin juga sih. Tapi saya mau bilang buat saudara, semakin saudara dalam Tuhan, kok pastor sejak saya lahir baru, melayani Tuhan? Kok banyak serangan? Justru iblis gak suka, saudara, di dalam Tuhan. Tapi saya mau bilang buat saudara begini, firman Tuhan berkata, walaupun banyak lawan kita, tidak ada satupun yang bisa memasahkan, misahkan kita dari Tuhan. Karena when he said, God is for us, it means, God will never leave us, and He will never fail. Adakah saudara di tempat ini, saat ini menyaksikan, siaran ini, yang berkata, saya gak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya kebetulan nonton ini temen saya, share link ini buat saya, saya gak ngerti ini apaan, siapa itu Tuhan Yesus, saya gak tahu. Saudara mungkin tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu siapa dirimu, dan Dia gak hanya tahu, Dia kenal siapa kamu, dan Dia mengasihimu dengan kasih yang begitu besar. Moga kau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini. Kalau kau mau, angkat tanganmu, buka hatimu, dan ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Hidupku tidak akan sama lagi, karena Tuhan Yesus ada dalamku, selamanya kau Tuhanku, selamanya kau Rajaku, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amen. Kalau saudara sudah berdoa, ada yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources, yang bisa membantu saudara untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi hari ini, ambil keputusan saudara untuk scan QR code di screen saudara, dan daftar the journey. Karena di kelas Next Steps, saudara akan belajar mengenai siapa itu Tuhan. Mungkin saudara bukan Jemaat Christ Cathedral, dan saudara hanya sekedar ingin tahu, you can join our class. Karena kami rindu menjadi berkat buat banyak orang, dimanapun saudara berada. You can join our class, belajar, kami akan sharing materi-materi kami, sudah bisa dapat bukunya secara gratis. We will share all our resources, supaya saudara semakin bisa intim dengan Tuhan. Maka itu saudara pada akhirnya, saya ingin mengakhiri ibadah ini, dengan menutup ibadah ini, dengan doa berkat. Mari saudara, dimanapun saudara berada saat ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Percaya, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amen. Saya berdoa saudara, saya merasa ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini, dan saudara anak-anak muda, yang mengalami kelemahan dalam kehidupan, saudara mungkin discourage, saudara pikir Tuhan mungkin sudah tidak peduli lagi. Hey, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, Tuhan mengerti, dan Tuhan ada di pihakmu. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan di pihak saya, Dia tidak meninggalkan saya, Dia tidak pernah gagal. Katakan dengan iman, saudara, Tuhan di pihak saya, Dia tidak meninggalkan saya, Dia tidak pernah gagal. Bahasa Inggris, God is for us, He will never leave us, He never fails. Bapak kami percaya, kami terima berkatmu saat ini, kira berkat ramah dari Allah Bapak, kasih karunia pututungan ala Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah yang kudus minta kehidupanmu, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Saudara, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Christ Cathedral online service. Kalau saudara adalah jemaat gereja lokal di luar Christ Cathedral, please watch the online service of your church, atau datang ke gereja di mana saudara berada. Saya punya message penting, saudara, mewakili seluruh tim penggembalaan Christ Cathedral. Saya berdoa buat saudara, saya minta saudara punya hikmat khusus dari Tuhan, kalau saudara tidak perlu keluar rumah, please stay at home, please stay safe, stay healthy. India memburuk dua bulan, pulih dua bulan. Saya berdoa, saudara, supaya Indonesia dua, tiga bulan ke depan bisa pulih kembali, saudara, dan tidak semakin meningkat, tapi semakin menurun kasus COVID-nya. Saya berdoa, saudara, kita sebagai orang Kristen harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Saudara, please stay at home, stay healthy, jangan main-main dengan penyakit ini, saudara. Tingkat penularan semakin tinggi. Saya berdoa, saudara, diberikan hikmat khusus, supaya saudara bisa stay safe and stay healthy. Doa saya selalu menyertai semua, saudara, jemaat Christ Cathedral. Kami mengasih, saudara, kami mau encourage, saudara, dan semoga sudah diberkati, dan semoga diberkati, dan semoga diberkati, dan semoga diberkati dari Tuhan pada hari ini. So, if you haven't follow us on social media, please follow us on Instagram, or subscribe to your YouTube channel. Kita selesai dulu sampai hari ini, saat ini, pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, di jam yang sama, channel yang sama. God bless you, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.